Halo selamat datang lagi di channel saya Wafika IDI Nah di video kali ini saya mau berbagi informasi kepada kalian yakini menjawab dari beberapa pertanyaan di video saya sebelumnya yakini cara bayar belanjaan di tiktok shop menggunakan aplikasi Livin Mandiri Nah bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama simak video berikut ini Oke buat kalian menggunakan Livin Mandiri sekarang kalian bisa menurut saya bayar semua belanjaan online di seluruh marketplace dari Tokopedia kemudian ada Bukalapak kemudian ada Lazada dan lainnya bahkan di tiktok shop sekarang kalian bisa bayar belanjaan tersebut dan bayar menggunakan aplikasi ataupun mobile banking dari Bank Mandiri yakni Livin by Mandiri Nah untuk cara bayarnya setiap dari marketplace itu berbeda-beda Nah khususnya sekarang untuk tiktok shop yakni bekerjasama dengan doku Sebagai pembayaran untuk melakukan transaksi di tiktok shop Nah untuk bayarnya pastikan kalian sudah menyelesaikan check outnya ataupun pesanannya dari mulai alamat kemudian barang yang dipilih kemudian pengiriman kalian sudah tentukan di aplikasi tiktok shopnya Nah kemudian di bagian pembayaran kalian pilih saja yang metode pembayaran transfer bank yakni menggunakan bank mandiri Untuk detailnya kalian bisa cek di sebelah kiri video ini Disitu ada contoh untuk memilih pembayaran di aplikasi tiktok shop Kalian bisa gunakan e-wallet Seperti ufo, dana, dan lain-lainnya ataupun kalian bisa transfer antar bank Nah untuk kesempatan kali ini saya mau transfer antar bank menggunakan Livin by Mandiri Nah pastikan kalian sudah mendapatkan kode bayarnya di aplikasi tiktok shop ataupun belanja di tiktok shop Yakni pembayaran menggunakan bank mandiri Setelah itu kalian tinggal salin saja nomor ataupun kode pembayaran tersebut Kemudian kalian jangan lupa buka aplikasi Livin mandiri kalian Kemudian kalian pilih ikon yang atas yakni yang bayar Kalian klik saja Kemudian disini ada beberapa pilihan ikon menu Kalian pilih saja yang e-commerce karena doku salah satu e-commerce Kalian klik saja Kemudian kalian gunakan fitur pencarian di atas Yakni doku Nah disini ada tiga yakni yang doku kemudian doku mersen kemudian ada doku virtual account aggregator Kalau yang paling atas itu biasanya untuk pengisian saldo di aplikasi doku Kemudian yang doku mersen itu berlaku untuk pembayaran maka kalian pilih saja yang doku mersen Kemudian tinggal kalian masukkan nomor yang sudah kalian salin di tiktok shop nomor pembayarannya Kemudian tinggal tempel kemudian tentukan nominalnya Ataupun masukkan nominal Sebentar saya ulangi Kemudian tinggal klik selesai dan klik lanjut Disini ada keterangannya seperti ini Yakni pembayaran doku mersen Disini kalian bisa cek detail tagihan Mersen bernama tiktok shop Kemudian total belanjanya 54.000 Tinggal kalian lanjut bayar Kemudian masukkan pin di living kalian Nah disini pembayaran sudah berhasil Kalian bisa cek di notifikasi tiktok shop kalian Untuk pembayaran belanja Di toko mersen tersebut Caranya cukup mudah Tapi karena kadang belum adaptasi dengan living mandiri yang baru Jadi agak kesusahan untuk melakukan pembayaran Nah jika kalian ada pertanyaan seputar pembayaran Di tiktok shop menggunakan living by mandiri Silahkan kalian kirimkan di komentar Nah jika kalian suka dengan video ini Kalian like Jika kurang suka silahkan kalian dislike Sampai jumpa di video saya Selanjutnya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya